Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita membahas tentang Balance Kocar Merupakan salah satu sistem penilaian kinerja Dalam ikutan siapa Konsep Balance Kocar Kemunculan gagasan Balance Kocar Berawal dari David Norton CEO dari Nolan Norton Institute Dan Robert Kaplan dari Harvard Melakukan sebuah studi riset Pada awal tahun 1990 Konsep awal Balance Kocar Berdasarkan riset tersebut Ditulis pada tahun 1992 Di majalah Vestisius Harvard Business Review Istilah Balance Kocar Terili dari dua kata Yaitu Balance Berimbang Dan Skocar Kartu Skor Ide utamanya Menyangkut keseimbangan nilai Adanya berbagai kepentingan Sehingga satu dengan yang lainnya Haruslah berimbang Sebagai suatu ukuran yang baru Konsep ini ternyata Dikembangkan oleh banyak pihak Berbagai bidang Yaitu pendidikan Penerapan teknologi informasi Pengelolaan sumber daya alam Sampai kepada kooperasi Konsep Balance Kocar ini Banyak digunakan Mulai dari Dunia pendidikan Dunia teknologi Pengelolaan sumber daya alam Sampai kepada kooperasi Dalam melakukan penilaian Kinerja dari personelnya Atau unit entitasnya Atau bagian-bagian yang ada Dalam suatu perusahaan Karena dinilai bahwa Konsep ini baik Banyak organisasi mengadopsinya Karena dinilai sangat bagus Konsep tersebut Dalam penilaian kinerja Maka banyak dipakai Ide utama Balance Kocar adalah Adanya satu papan nilai Yang seimbang Yang dapat digunakan Sebagai alat ukur Menentukan apakah Satu organisasi dinilai Berhasil atau tidak Kata Balance berimbang Berarti adanya keseimbangan Di antara Formen keuangan Dan non-keuangan Performen yang bersifat Interen dan Performen yang bersifat Exteren Ya berarti ada Kesimbangan antara Finansial dan non-finansial Yang sifatnya Interen maupun Non-interen Performen dari Kinerja suatu bagian Skocar Kartu skor Adalah Kartu yang digunakan Untuk mencatat Skor performen Organisasi Atau Seseorang yang juga dapat Digunakan untuk Menggunakan skor Tendaknya diwujudkan Oleh organisasi Si atau seseorang Di masa yang akan Depan Berarti Suatu kartu Yang mencatat Skor performen Atau Mencatat Kinerja Dari Suatu Personal Atau Suatu bagian Atau Suatu Institusi Atau Suatu Intitas Balanced Skocar Adalah Suatu Sistem Manajemen Strategi Yang merupakan Operasionalisasi Dari Akutansi Pertanggungjawaban Berdasarkan Strategi Dia merupakan Sistem Manajemen Strategi Yang merupakan Operasionalisasi Dari Akutansi Pertanggungjawaban Yang berdasarkan Kepada Strategi Balanced Skocar Konsep Manajemen Yang membantu Manajemen Strategi Kedalam Tindakan Berarti Suatu Konsep Yang membantu Atau Menterjemahkan Strategi Kedalam Konsep Tindakan Kedalam Tindakan Atau Implementasinya Dikembangan Jawa tahun 1990 Oleh Robert Kaplan Dan David Norton Sebagai Suatu Upaya Untuk Membantu Mencapai Tujuan Organisasi Tidak Hanya Dari Perspektif Finansian Melainkan Dari Perspektif Pelanggan Penyempurnaan Proses Internal Dan Pembelajaran Dan Inovasi Atau Pertumbuhan Dari Bisnis Tersebut Mapan Mapan Balance Koker Dan Pengukuran Kinerja Penilaian Kinerja Dapat Dimanfahkan Oleh Menjiman Untuk Mengelola Operasi Organisasi Secara Efektif Efisien Dengan Cara Memotivasi Karyawan Jadi Mengelola Organisasi Itu Harus Efektif Efisien Dan Dapat Memotivasi Karyawan Dari Kinerja Tersebut Mungkin Ada Kliwat Dan Panis Membantu Pengambilan Keputusan Dalam Promosi Pemberhentian Dan Mutasi Sangat Bagus Untuk Sebagai Alat Indikator Untuk Pengambilan Keputusan Memutasi Atau Mempromosikan Jabatan Dari Karyawan Atau Personel Atau Memberhentikan Unit Usaha Juga Bisa Ketiga Mengidentifikasi Pengembangan Dan Kebutuhan Diklet Karyawan Yang Merupakan Barometer Untuk Bisa Melaksana Diklet Daripada Karyawan Menyediakan Empat Balik Bagi Karyawan Mengenai Bagaimana Atasan Menilai Kinerja Mereka Berarti Nanti Ada Feedback Terhadap Kinerja Bawahnya Menjadi Dasar Bagi Pemberian Reward Atau Punishment Berarti Sebagai Dasar Untuk Menilai Karyawan Atau Menilai Satu Bagian Atau Menilai Satu Memberikan Reward Terhadap Kinerja Daripada Personel Itu Atau Entitas Tersebut Di Dalam Sistem Manajemen Strategik Strategik Manajemen Sistem Ada Dua Tahap Penting Yaitu Tahapan Perencanaan Dan Implementasi Berarti Kita Merencanakan Dulu Dan Baru Di Implementasikan Satu Posisi Balance Koker Awalnya Berada Pada Tahap Implementasi Sebagai Alat Ukur Kinerja Secara Komprehensif Kepada Para Eksekutif Dan Memberikan Feedback Terhadap Kinerja Manajemen Dia Merupakan Implementasi Sebagai Alat Ukur Terhadap Kinerja Yang Komprehensif Terhadap Para Eksekutif Para Manajemen Atas Dalam Memberikan Feedback Terhadap Kinerja Mereka Dua Keberhasilan Penarapan Balance Koker Memitu Penggunaan Pada Tahap Rencanaan Strategik Tidak Alat Pengukur Kinerja Namun Berkembang Menjadi Strategik Manajemen Sistem Balance Koker Menterjemahkan Misi Dan Strategi Organisasi Dalam Tujuan Operasional Ukuran Kinerja Untuk Empat Preset Yang Berbeda Balance Koker Itu Merupakan Menterjemahkan Strategi Atau Tujuan Daripada Perusahaan Sehingga Tujuan Itu Bisa Tersapai Empat Perspektif Dalam Balance Koker Terdapat Empat Perspektif Balance Koker Yang Dikaitkan Dengan Misi Strategi Perusahaan Yaitu Perspektif Keuangan Perspektif Pelanggan Perspektif Proses Bisnis Internal Dan Perspektif Pembelajaran Dan Ketumbuhan Karyawan Manajemen Dan Organisasi Perspektif Finansial Atau Keuangan Perspektif Keuangan Menjadi Perhatian Dalam Balance Koker Karena Ukuran Keuangan Merupakan Konsekuensi Ekonomi Yang Terjadi Akibat Keputusan Dan Kebijakan Perspektif Keuangan Diorientasikan Kepada Pencapaian Kepuasan Pemegang Saham Yaitu Berupa Profit Atau Dependit Tujuan Pencapaian Kinerja Keuangan Yang Baik Merupakan Fokus Dari Tujuan Tujuan Yang Ada Dalam Tiga Perspektif Lainnya Consumer Internal Business Process Learning And Grow Berarti Perspektif Finansial Ini Sangat Penting Karena Merupakan Salah Indikator Ukuran Kinerja Berhasilnya Tidaknya Seorang Personal Atau Bagian Menghasilkan Profit Menghasilkan Laba Yang Memberikan Depiden Kepada Pemegang Sahamnya Atau Kepada Si pemilik Daripada Perusahaan Tersebut Perspektif Keuangan Memiliki Tiga Tema Strategi Pertumbuhan Pendapatan Yaitu Peningkatan Pendapatan Yang Produk Peningkatan Produk Baru Pengembangan Pelanggan Pasal Baru Strategi Penentuan Harga Nah Pertumbuhan Pendapatan Itu Bisa Produk Barunya Pengembangan Pelanggannya Pasarnya Makin Luas Strategi Penentuan Harga Yang Suku Baik Harga Murah Tapi Peningkatan Pada Penjualan Itu Salah Satu Pertumbuhan Dari Pendapatan Makanya Dari Tahun Ketahun Pendapatan Meningkat Tahun Ini Melebihi Daripada Target Kedua Penurunan Biaya Menurunkan Biaya Produksi Perunit Merupakan Biaya Pelanggan Perunit Dan Menurunkan Biaya Jalur Distribusi Berarti Perspektif Pendapatan Meningkatnya Pendapatan Perspektif Penurunan Biaya Itu Adalah Menurunkan Biaya Produksi Dengan Kualitas Yang Terjamin Dan Menurunkan Biaya Pelayanan Tapi Meningkatkan Penjualan Mengurangi Biaya Distribusi Tapi Tidak Mengurangi Barang Terdistribusi Ke Semua Lini Pemasaran Mapatan Aset Laba Atas Investasi Dan Nilai Tambahan Ekonomi Yang Digunakan Aset Itu Bermapat Terhadap Pendapatan Yang Ada Aset Yang Dimiliki Dalam Perusahaan Dapat Memberikan Sumbangan Pada Laba Yang Diproleh Perspektif Pelanggan Atau Perspektif Pelanggan Atau Constumer Adalah Sumber Komponen Pendapatan Dari Tujuan Keuangan Kolom Pointi Pangsa Pasar Tingkat Perolehan Pasar Para Pelanggan Baru Kemampuan Mempertahankan Para Pelanggan Lama Tingkat Kepuasan Pelanggan Tingkat Profitabilitas Pelanggan Kolom Pointi Ini Adalah Bagaimana Perusahaan Atau Personil Itu Mempertahankan Pelanggan Lama Dan Memperoleh Pelanggan Baru Dan Meningkatkan Kepuasan Dari Para Pekonstumernya Terhadap Layanan Yang Diberikan Selama Ini Dan Meningkatkan Profitabilitas Daripada Pelanggan Yang Kita Edukasi Yang Kedua Kelompok Penunjang Atribut Produk Fungsi Harga Dan Untuk Hubungan Dengan Pelanggan Sitra Reputasi Perusahaan Organisasi Beserta Produk Kelompok Penunjang Ini Adalah Tribut Bagaimana Kita Memberikan Muntu Barang Hubungan Dengan Pelanggan Baik Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Produk Yang Kita Berikan Kepada Mereka Setiap Rupiah Yang Mereka Keluarkan Untuk Barang Yang Kita Produk Itu Bermafat Bermafat Bagi Mereka Tiga Perspektif Proses Bisnis Internal Proses Bisnis Internal Mempunyai Nilai-nilai Yang Ingin Konsumen Dan Dapat Memberikan Pengembalian Yang Diharapkan Oleh Para Pemegang Saham Yang Meliputi Inovasi Peningkatan Jumlah Produksi Baru Meningkatkan Produk Yang Dimiliki Dan Menurunkan Waktu Pengembangan Produk Baru Inovasi Disini Adalah Contohnya Membuat Produk Yang Baru Yang Membuat Inovasi Atau Yang Lain Daripada Yang Lain Misalnya Kayak Mobil Dalam Jangka Tersentuh Mobil Itu Akan Dirubah Modelnya Bentuknya Atau Produk Baru Yang Diciptakan Yang Membuat Daya Tarik Daripada Pelanggan Dan Meningkatkan Meningkatkan Kualitas Menteri Daripada Barang Tersebut Bagaimana Waktu Menteri Menciptakan Barang Lebih Singkat Daripada Waktu Yang Sebelumnya Proses Opersional Meningkatkan Kualitas Proses Meningkatkan Efisiensi Proses Dan Menurunkan Waktu Proses 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 Biasanya Yaitu Kita Memproduk Satu Produk Yang Tadinya Butuh Tiga Hari Sekarang Menjadi Dua Hari Itu Efisiensi Waktu Dalam Memproses Produksi Proses Penyampaian Produk Atau Jasa Pelanggan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Menurunkan Waktu Pelayanan Contohnya Pada Saat Kita Melakukan Penjualan Barang Kita Memberikan Waktu Pemenuhan Kebutuhan Barang Tersebut Yang Tadinya Mereka Membutuhkan Dua Hari Proses Pembelian Atau Penyampaian Barang Kepada Pelanggan Itu Dua Hari Sekarang Menjadi Satu Hari Perspektif Pembelajaran Dan Pertumbuhan Learning And Grow Mengembangkan Pengukuran Dan Tujuan Untuk Mendorong Organisasi Agar Berjalan Dan Tujuan Menyediakan Infrastruktur Untuk Mendukung Pencapaian Ketiga Perspektif Lainnya Dengan Memperhatikan Faktor Peningkatan Kemampuan Karyawan Kepuasan Karyawan Produktivitas Karyawan Pendapatan Perkaryawan Jumlah Pelatihan Rasio Strategi Cukup Cakupan Pekerjaan Ini adalah Peningkatan SDM Dari karyawan Dengan Mengadakan Pelatihan Dan Memburukkan Kepuasan Kepuasan Kepada Karyawan Meningkarkan Asal dari Karyawan Sehingga Karyawan Betah Bekerja Dan Mereka Menyumbangkan Semua Totalitas Pemikiran Terhadap Pengembangan Perusahaan Atau Produk Yang Mereka Cintakan Motivasi Dan Pemberdayaan Pelibatan Karyawan Keterlibatan Dalam Pengambilkan Keputusan Pengakuan Akses Untuk Memperoleh Informasi Dorong Untuk Melakukan Kreativitas Dan Inisiatif Serta Dukungan Dari Atasan Adanya Motivasi Daripada Karyawan Adanya Pemberdayaan Pada Karyawan Dan Melibarkan Karyawan Di segala Lini Untuk Pengambilan Keputusan Mungkin Mereka Disekolahkan Dimotivasi Untuk Diberikan Informasi Yang Cukup Tentang Peroleh Labah Sehingga Mereka Ternotifikasi Dan Memberikan Bonus Peningkatan Pengetahuan Dari Mereka Terhadap Produk Mereka Diberikan Pelatihan Pelatihan Kemampuan Sistem Informasi Informasi Yang Dibutuhkan Mudah Didapatkan Tepat Tidak Memerlukan Waktu Lama Untuk Mendapatkan Informasi Adanya Informasi Yang Mudah Baik Terhadap Karyawan Maupun Pihak Pemilik Dengan Sistem IT Yang Cukup Bagus Sehingga Akses Data Itu Akan Lebih Mudah Skokar Dapat Menjawab Pada Empat Permasalahan Dapatkah Organisasi Secara Berkuat Kelanjutkan Melakukan Perbaikan Teknologi Dan Karyawan Serta Menciptakan Nilai Perspektif Pembelajaran Dan Pertumbuhan Inovasi Dua Apa Yang Dilakukan Organisasi Untuk Menghasilkan Produk Yang Lebih Baik Ini Adalah Perspektif Proses Bisis Bagaimana Pelanggan Memang Hasil Produk Apakah Sesuai Dengan Yang Diengan Perspektif Pelanggan Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Untuk Memberikan Yang Terbaik Kepada Pemilik Usaha Negara Masyarakat Perspektif Finansial Itulah Itulah Empat Permasalahan Yang Harus Dijawab Di Dalam Balance Score Yang Harus Dipecahkan Model Kerangka Kerja Penajermahan Strategi Kedalam Empat Perspektif Pisi Dan Strategi Pisi Daripada Perusahaan Di Pecahkan Sebagai Alar Ukur Finansial Untuk Berhasil Secara Finansial Apa Yang Harus Kita Perlihatkan Kepada Pemegang Saham Ya Sama Tujuan Ukuran Sasaran Dan Inisiatif Ada Tujuan Ukurannya Ada Indikatornya Nanti Sasarannya Apa Ada Inisiatif Nanti Ada Kedua Adalah Pelanggan Untuk Mewujudkan Visi Kita Apa Yang Harus Kita Perlihatkan Kepada Pelanggan Kita Tadi Sama Tujuan Ukuran Sasaran Tidak Proses Bisnis Internal Untuk Menenangkan Para Pemegang Saham Dan Pelanggan Kita Proses Bisnis Apa Yang Harus Kita Kuasai Dengan Baik Kita Harus Menguasai Bisnis Apa Yang Baik Agar Para Pelanggan Kita Tenang Para Pemegang Saham Kita Tenang Terhadap Kelansungan Bisnis A Atau Produk Pembelajaran Dan Pertumbuhan Untuk Mewujudkan Visi Kita Bagaimana Kita Memelihara Kemampuan Kita Untuk Merubah Dan Meningkatkan Diri Bagaimana Kita Untuk Selalu Berubah Sesuai Dengan Kondisi Zaman Atau Ekonomi Global Maka Kita Perlu Membelajaran Pertumbuhan Dan Inovatif Terhadap Produk Itu ada Tujuan Ukuran Sasaran Dan Incentive Implementasi Balance Kocar Keempat Keempat Proses Balanced Kocar Adalah Sebagai Berikut Menerjemahkan Visi Dan Misi Perusahaan Intinya Balanced Kocar Itu adalah Menerjemahkan Visi Dan Misi Perusahaan Yang Pertama Kedua Mengkomunikasikan Dan Mengkaitkan Sebagai Tujuan Dan Ukuran Strategi Balanced Kocar Yang Ketiga Merencanakan Menetapkan Sasaran Menselaraskan Berbagai Inisiatif Rencana Bisnis Yang Keempat Meningkarkan Umpan Balik Dan Pembelajaran Strategik Kegagalan Balance Kocar Kurangnya Hubungan Ukuran Non Finansial Dengan Hasil Kurangan Itu Biasanya Kurangnya Hubungan Antara Non Finansial Dengan Non Finansial Ini Sangat Kesah Dalam Pengukuran Maupun Dalam Penilaian Lebih Menekankan Pada Hasil Finansial Karena Kita Lebih Terfokus Kepada Finansial Tidak Terurus Masalah Non Finansial Ukuran Ukuran Tidak Di Update Berarti Indikator Indikator Dari Balance Kocar Itu Tidak Pernah Kita Update Hanya Kita Terhadap Indikator Itu Saja Terlalu Banyak Pengukuran Kalau Terlalu Banyak Pengukuran Membuat Penilaian Sesuatu Yang Dicapai Itu Tidak Tercapai Tidak Fokus Sifatnya Kesulitan Dalam Menentukan Track Off Kesulitan Menentukan Tingkat Pengukurannya Indikatornya Apa Sering Mengalami Keunggulan Balance Kocar Keunggulan Penggunaan Balance Kocar Sebagai Alat Penyusunan Rencana Strategis Perusahaan Adalah Dihasilkannya Secara Strategis Yang Komprehensif Koheren Terukur Dan Berkeseimbangan Komprehensif Balance Kocar Menjanjikan Kemampuan Perusahaan Melipat Kandakan Kinerja Keuangannya Dalam Jangka Kini Melalui Komprehensif Sasaran Dan Perencanaan Strategis Komprehensif Itu adalah Menjanjikan Pencapaian Finansial Kinerja Finansialnya Dalam Jangka Panjang Maupun Jangka Pendek Pencapaian Strategi Yang Disusun Secara Komprehensif Secara Lengkap Dan Untuk Mencapai Perencanaan Strategis Sehingga Implementasinya Sangat Bagus Koheren Dari Balance Kocar Itu adalah Penggunaan Balance Kocar Dalam Perencanaan Strategis Dapat Menghasilkan Sasaran Strategis Yang Koheren Yaitu Dihasilkannya Hubungan Sebab Akibat Antara Sasaran Strategis Non Keuangan Dengan Sasaran Strategis Keuangan Hubungan Antara Sasaran Non Keuangan Dengan Sasaran Non Keuangan Lainannya Jadi Sasaran Strategis Yang Dihasilkan Pada Tingkat Perspektif Non Keuangan Tidak Ada Yang Tidak Bermanfaat Untuk Mengujudkan Sasaran Strategis Keuangan Berarti Strategi Non Keuangan Selalu Meninjang Strategi Keuangan Hasil Yang Dicapai Tergantung Pada Non Keuangan Sehingga Semua Sangat Saling Membantu Saling Berpengaruh Terukur Keterukuran Sasaran Strategis Menjadi Sasaran Tersebut Jelas Sehingga Menjadikan Ketercapaian Sasaran Tersebut Sasaran Yang Dihasilkan Akan Diukur Dalam Dua Macam Ukuran Hasil Dan Pemiju Ada Ukuran Atau Barometernya Ada Inkator Sebagai Alat Seimbang Sasaran Strategis Yang Dihasilkan Perlu Diarahkan Ke Dalam Empat Perspektif Secara Seimbang Perspektif Yang Proses Bisnis Dan Belajar Dan Pertumbuhan Fokus Kepak Dalam Perusahaan Sedangkan Pelanggan Dan Keuang Berontasi Di Luar Perusahaan Jadi Dengan Balance Call Car Akan Menghasilkan Sasaran Strategis Yaitu Bis Internal Bisnis Di Dampusan Pertumbuhan Kukus Kepada Pelanggan Sampai Disini Pembahasan Balanced Call Nanti Akan Kita Tumpah Video Berikutnya Bagaimana Kita Menyusun Indikator Balanced Sokar Unik Kerja Yang Sifat Umum Jangan Lupa Like Subscribe Punyikan Lonceng Thank You For Wajib Share Kepada Teman Sampai